Intro Badan Narkotika Nasional NTT menyelenggarakan talkshow dengan mahasiswa komunitas dan media Dalam talkshow ini juga sekaligus melauncing website bnnrean.id BNN NTT menyelenggarakan kegiatan desiminasi informasi melalui talkshow bersama mahasiswa komunitas dan media Mengusung tema berkreasi tanpa narkoba Dalam talkshow ini juga BNN NTT melauncing website bnnrean.id sebagai langkah penjagaan narkoba di Nusa Tenggara Timur Kepala Bidang Penjagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Hendrik Rohi mengatakan Hingga bulan Oktober 2020 BNN NTT mencatat penggunaan narkoba di NTT mencapai 4875 orang Dan orang-orang yang tergolong pengguna tersebut merupakan kelompok yang mencoba memakai narkoba serta pecandu Hari ini Pak untuk kami ingin supaya materi tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini Betul-betul sampai kepada masyarakat lebih efektif Ini sebenarnya salah satu wahana untuk mengedukasi masyarakat Melalui rekan-rekan wartawan, media cetak, media elektronik maupun media sosial Agar mau berperan aktif menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Untuk kita tahu bersama penyalahgunaan narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu Ada kurang lebih sampai 1875 orang penyalahguna Itu baik mereka yang dari coba pakai, teradu pakai, pecandu, suntik maupun non-suntik Sekali orang yang tidak tahu informasi tentang narkoba Bagaimana dia membuat kreatifitas dalam narkoba Sehingga BNN membentuk atau membuat satu website atau program unggulan yaitu REN-AID REN-AID itu artinya rumah edukasi anti-narkoba di situ Semua kreasi boleh masuk di dalam khususnya untuk generasi muda Karena para generasi muda ini kalau ada hasil penelitian 2019 Angka prevalensi penyalahguna narkoba itu di generasi muda ada dikitur 4% Website REN.ID yang diluncurkan oleh BNN NTT merupakan media informasi Edukasi dan sumber informasi yang dikemas untuk generasi muda untuk berinovasi Sebagai jaring belajar berbagai cerita dan inspirasi Dari Kupang, Oktober Latim, Aijus melaporkan